Hai netizen suara.com, balik lagi di throwback crime yang akan ngebahas kaos-kaos kriminal yang pernah terjadi di Indonesia, bareng gue Anies. Pada episode kali ini, gue bakal bahas soal kasus pembunuhan berencana yang diotaki oleh pejabat BPK Gatot Supiartono pada tahun 2013. Korbannya merupakan istri sirinya sendiri yang bernama Holly Angela, yang ditemukan bersimbah darah di apartemennya. Nah sebelum gue bahas lebih lanjut kaos ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Pada September 2013, publik dikemparkan dengan adanya pria yang jatuh di apartemen Kalibata City, Jakarta. Nah dari kamar tersebut juga ditemukan wanita tewas, yang bernama Holly Angela atau Niken Hayu Winanti, usia 37 tahun. Nah terungkap, pria yang tewas usai terjatuh di Tower Kalibata City tersebut, bernama El Risky Yudistira, berumur 34 tahun. Kekinian, diketahui sebagai penyewa unit apartemen yang menjadi lokasi eksekusi Holly Angela. Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini menyampaikan, pada Senin 30 September malam, pelaku yang berjumlah 4 orang menyamar sebagai anak band, dengan membawa hardcase yang berisi 2 gitar dan masuk ke kamar Holly, unit 9 at Tower Ebony. Polisi menunturkan, hardcase tersebut berukuran besar berwarna hitam. Nantinya, untuk menyimpan mayat Holly, pelaku juga telah menyiapkan kopi bubuk untuk menyamarkan bau asin dari mayat Holly. Ternyata, pelaku ini bisa masuk karena dengan membawa kunci duplikat. Wah, kalau kemungkinan punya kunci duplikat kayak gini, pasti orang dalam nih pelakunya. Harus lebih waspada ya. Sekitar pukul 21.30 WIB, Holly yang baru saja pulang dari rumah ibu angkatnya yang di Cibugur itu tiba di apartemennya. Saat itu juga, korban yang juga sambil berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan ibu angkatnya. Nah, korban posisinya nggak tahu kalau sudah ditunggu oleh 4 orang pelaku. Akhirnya kaget saat memasuki unit kamar apartemennya. Di sana, korban dibekap hingga dipukul menggunakan besi sampai mengeluarkan darah. Kemudian, teriakan tolong Holly yang terdengar dari suara telepon membuat sang ibu panik. Dia mencoba menghubungi Holly, tapi sudah tidak bisa. Selanjutnya, ibu angkat Holly tersebut menghubungi pihak pengelola apartemen dan adik angkat Holly untuk mencoba menolongnya. Lalu, pada dini hari sekitar pukul 24 WIB, pelaku kabur melalui loteng dan kemudian turun ke apartemen unit 08AS dengan maksud kabur dari situ. Setelah berhasil memecahkan kaca pintu balkon, pelaku sempat diam sesaat sambil mencuci tangan yang sudah berlumuran darah. Adik angkat Holly yang sudah ada di lokasi kemudian membuka paksa pintu unit kamar apartemen Holly. Di sana, ia kaget menemukan kakaknya yang sudah dalam keadaan terikat dan kepala belakang penuh dengan darah. Tak lama setelah itu, ada pria yang terjatuh. Pria yang diketahui bernama El Risky yang belakangan diketahui merupakan satu dari empat pelaku yang pembunuh Holly. Pelaku El Risky diduga terjatuh dari tower saat berusaha melarikan diri. Setelah itu, jasad El Risky dibawa ke RSCM. Sedangkan Holly meninggal dunia saat dibawa ke RS Triadipa. Holly sempat dibawa ke RSCM sebelum akhirnya dimakamkan di Semarang. Nah, polisi kemudian meyakini kalau pembunuhan Holly tersebut telah direncanakan dan melibatkan orang penting. Kemudian muncul dugaan kalau korban Holly Angela Hayu Winanti merupakan istri siri Gatot Supiartono, pejabat badan pemeriksa keuangan alias auditor BPK. Gatot akhirnya ditetapkan sebagai tersangka otak pelaku pembunuhan Holly Angela pada 16 Oktober 2013. Gatot yang diketahui merupakan pejabat Eselon 1 itu pun selanjutnya ditahan. Selain Gatot, ternyata ada dua tersangka lain yang ikut ditahan. Uang sebesar Rp250 juta dijadikan sebagai mahar untuk menghabisi nyawa Holly. Holly diduga dibunuh karena terlalu banyak menuntut dibelikan sesuatu oleh Gatot. Semisal dibelikan apartemen, mobil, hingga rumah. Ada pun yang membuat Gatot merancang pembunuhan berencana adalah karena Holly meminta dirinya menceraikan istri sah dari Gatot. Kaos ini akhirnya naik ke meja hijau pada tahun 2014. Setelah menjalankan rangkaian persidangan, auditor BPK itu akhirnya dituntut 4 tahun penjara. Sementara, jaksa beralasan pihaknya tak memberikan menuntutan tinggi karena tidak ada saksi yang menyebut kalau Gatot memberi perintah pembunuhan terhadap istri sirinya sendiri. Meski dituntut 4 tahun saja, Gatot tak terima dan terus melakukan pembelaan. Selanjutnya, fonis hakim lebih berat daripada tuntutan JPU. Gatot difonis 9 tahun penjara. Itulah kasus pembunuhan istri siri dengan otak pembunuhan pejabat BPK Gatot. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis.